Intro Oke, kita sekarang kembali ke drama Drama ini 2 hari yang lalu intinya ya Kita baca dulu memenya Jika butuh uang tak perlu berhutang Karena dengan menipu, hidup menjadi menantang Oke, konteksnya apa? Sebuah postingan di share oleh Afif Apkari Sili Tonga Wah, susah juga gue baca namanya Ini kita akan baca pelan-pelan dulu Bukan kasus sembarang kasus Wah, jir mantan, bos Ini kasus drama paling absurd sepanjang sejarah VTuber Indonesia Wah, anjay Klaim yang luar biasa VTuber besar banyak viewers ditipu oleh Lutvia Kebe cowok nih, bos Yang merupakan translator, subtitle, kreator, dan moderator VTuber Wuh, kayak gile Aku, A-O-O A-O-O A-A-A-O A-A-O-W-A-O-K Wah, susah juga baca dari titik Menganikan Ada koma, habis spasi koma ya kan Sangat keji Nah, ini bener penulisannya Simpati dan rasa peduli dari beberapa VTuber Dan banyak fans malah berujung Tipu yang sangat kejam Saking kejinya Tak ada kata-kata apapun Lagi yang bisa mengarung kasus penipuan ini Spasi titik Kenapa spasi titik ya? Kenapa gak spasi titik? Konteks tulisannya bener ya kan Biasanya orang pake Konteks Pake G di tengahnya Konteksnya pun Dia pake Q Jadi orang Kenapa O-nya besar Yang bernama Lutvia Wah, penulisannya bagus Ini tega menipun Untuk mengatasi satu hal yang dia Claim Pake bahasa Indonesia aja Bos klien ya kan Hal yang sangat membutuhkan uang Oke Kemudian Dia membuat pengumuman yang sangat mengguncang dunia Perfitu beran Bahwa dia telah berbohong Dan menipu banyak orang Wih Gue bacanya kayak Gaya-gaya Giri Niji Ketua PSI Bos Lalu dia Mencuci tangan Biar bersih Dengan meminta maaf dan berjanji Mengembalikan uang Para donatur Tapi Ini bukan nama daerah Terutama ke VTuber Indie Dan kecil Oleh karena itu Public perlu mengawal kasus ini Public ya Perlu mengawal kasus ini Dengan berhutang hidup menjadi menantang Dengan menipu hidup menjadi menantang Halo Kok sudah sekarang beda Cara ketawanya Sumber Sumbernya gue bukain Jadi dari Lutfiah K Lutfiah K Halo semuanya Sebelumnya aku minta maaf Atas apa yang terjadi selama ini Aku ingin menyampaikan permintaan maaf Dan beberapa pengakuanku selama ini Aku harap kalian bisa membaca dan memahami dengan baik Lanjut di trik ya Oke Aku tidak pernah terkena dioksidagnosis Spondilistesis Dan maaf sudah membuka donasi Oke Tidak beneran operasi Sepin dulu Aku minta maaf keberadaan Aku sama orang yang mengatasi Donasi backstreet minimal dan tempat server discord Akun samaran itu digunakan oleh diriku Seolah menjadi orang lain Nama akun tersebut bernama Yukalka Dan kalau di trakter Memakai nama Anon dengan mengarahkan ke linkeduit ini Atau donasi Aku minta maaf Sudah membuat kalian kecewa Tindakanku bener-bener bodoh dengan digabungan keputusan ini Aku sampai nekat berbuat Hal ini karena satu hal yang aku hampir buntung menghadapinya Namun apapun alasan Taplah perbuatan tidak baik Dan tidak bertindak Dan tanpa berpikir panjang Sebelum aku buka donasi ini Sekali lagi minta maaf Oke panjang juga nih kan Oke ya kan Oke 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 Ngayang-ngayangin si mixway aja ya kan Oke Jadi dari kasus ini ya Sudah terlihat ya Ternyata masih banyak orang baik Ternyata ya Banyak orang baik Bahkan tidak tahu konteksnya juga Tapi sebenarnya kita tahu Ternyata banyak orang baik ya Karena yang masih mendukung dunia perpiktuberan Tapi kasus tipu-tipu ini Yang membuat orang-orang baik itu berpikir dua kali Namanya memang harus kayak gitu ya Kita kalau bantu orang itu Memang ya harus pilih-pilih dulu ya kan Mana yang lebih layak mendapatkan Kenapa? Karena hartanya terbatas ya kan Kecuali hartanya terbatas ya kan Kecuali hartanya terbatas ya kan Jadi untuk teman-teman ya kan Mungkin ada yang sudah Berdonasikan sedikit hartanya Bisa ditagi lagi Karena dia bakal nyicil ya Kenapa nyicil ya? Berarti uangnya sempat dipakai dong Tapi gini jujur aja ya Kata kunci nyicil ini Sering gue denger di orang-orang yang nipu Kenapa? Pada akhirnya dia kabur gitu Jadi harus kawal terus nih orang Nanti dia bener-bener ngembalikan apa enggak Ini bukan tentang apa ya Ini tentang tanggung jawab aja gitu Soalnya ini orang Saya gak tau Lutfiah ini cewek apa cowok ya Namanya Lutfiah Kalau Lutfiah oke Ini nama cowok Lutfiah ini gimana bos gue nih Cara tahu kelaminnya bos gitu Harus dikawal Agar dia bener-bener bertanggung jawab Ini gue gak bahas gender dia Gak laki-laki gak perempuan Tanggung jawab Itu harus dilakukan Tanpa pandang gender gitu Karena berpotensi kabur Itu masih ada berpotensi lari Dikarenakan dia bilang nyicil Kenapa harus nyicil? Apa uangnya udah dipakai? Karena ini pertanyaan kan Kalau misalnya dia bener-bener nilai kembalikan Kalau dia bilangnya satu persatu Saya kembalikan pelan-pelan gitu Nah oke Biar gak salah kirim gitu Biar nominalnya benar Tapi kalau bilang nyicil loh Maksudnya gimana bos? Ini kan lu Makanya mesinnya gini Alhamdulillah Donasi sama lu 100 ribu Ya banyak banget 100 ribu Lalu bayar seribu-seribu-seribu Apa gimana bos? Nah itu harus diperjelasin Oke Jadi itu aja mungkin drama yang bisa gue sampaikan Linknya ada di deskripsi ya Sumbernya Thanks for watch I'm CRY And see you next time I'm CRY